Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu pesantren terbesar di Indonesia Saat ini, Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki 20 cabang di seluruh Indonesia Jumlah santrinya mencapai 30an ribu santri Luas tanah milik Gontor sekarang mencapai 1.600an hektare Selain itu, ada istilah Pondo Alumni Gontor Istilah Pondo Alumni berarti Seseorang yang setelah tamat dari belajar di Pondo Modern Darussalam Gontor Kemudian ia mampu mendirikan Pondo Pesantren sendiri Jumlah Pondo Alumni Gontor mencapai 600an pesantren Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya Pertanyaan genealogi Pondok Modern Darussalam Gontor itu Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh 3 kakak beradik bernama Kiai Haji Ahmad Sahal Kiai Haji Zainuddin Fanani Dan Kiai Haji Imam Zarkashi Selain 3 kakak beradik tersebut Ada kakak tertua yang sering dilupakan Namun sangat berperan penting adalah Kiai Rahmat Soekarto Yang merupakan kakak tertua Yang membiayai adik-adiknya mencari ilmu Terutama Kiai Haji Imam Zarkashi Asal Pondok Modern Darussalam Gontor adalah Pesantren Tegal Sari Bisa disebut Pesantren di Gontor pertama kali adalah Pecahan dari pesantren Tegal Sari Yang jauh dari dulu berdiri Pesantren Tegal Sari Didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari Ayah dari Kiai Ageng Muhammad Besari adalah Kiai Anam Besari dari Caruban Ayah dari Kiai Anam Besari Caruban adalah Kiai Arobi Kiai Arobi merupakan putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As Moro atau As Samarkandi Syekh Ibrahim As Samarkandi adalah putra dari Syekh Jumad Al-Kubro Syekh Jumad Al-Kubro adalah penyebar Islam di Asia Tengah Yang merupakan keturunan Nabi Muhammad yang ke-21 Kiai Ageng Muhammad Besari memiliki putri Yang dinikahkan dengan putra Tumenggung atau Kiai Ageng Wirosobos Torobatik Mojo Agung yang bernama Kiai Khalifah Pada masa kepemimpinan Kiai Khalifah ini Pesantren Tegal Sari didatangi oleh santri asal Cerbon Yang sangat-sangat cerdas Bernama Raden Muhammad Hadi Kusumo Sulaiman Jamaluddin Yang kemudian dijadikan anak menantu Kiai Khalifah Raden Muhammad Hadi Kusumo Sulaiman Jamaluddin ini adalah Cucu dari Kanjeng Pangeran Adipati Anom Sultan Kasepuhan Cerbon Nasab dari Raden Muhammad Hadi Kusumo Sulaiman Jamaluddin ini Sampai ke Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Um Datubdin Mesir Bin Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan adalah keturunan Nabi Muhammad yang ke-21 Kiai Khalifah yang masih memimpin pesantren Tegal Sari saat itu Menugaskan Kiai Sulaiman Jamaluddin bersama 40 orang santri Tegal Sari Agar mendirikan pesantren seperti pesantren Tegal Sari Di sebuah desa yang menjadi tempat maksiat Tempat persembunyian para begal Para waro atau jagoan yang jahat Sehingga tempat itu menjadi angker Yang tak satupun orang-orang awam atau orang-orang biasa Mampu bertempat tinggal di situ Desa tersebut sangat terkenal dengan kemaksiatan dan kejahatan Maka orang-orang lazim menyebut sebagai nggon kotor Atau disingkat dengan gontor atau tempat kotor Atas kesaktian dan kealiman Kiai Sulaiman Jamaluddin Yang dibekali 40 santri Tegal Sari Berdirilah sebuah pesantren di desa gontor pertama kali Pesantren di gontor yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin ini Lazim disebut sebagai pesantren gontor lama Karena belum dimoderankan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal Kiai Haji Zainuddin Fanani Dan Kiai Haji Imam Zarkashi pada tahun 1926 Di sisi lain Pesantren Tegal Sari setelah Kiai Khalifah wafat Dipimpin oleh Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Pesantren Tegal Sari saat dipimpin oleh Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Mengalami kemajuan yang sangat besar Pada masa kepemimpinan Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Ada peristiwa besar yang terjadi Yaitu pada tanggal 30 Juni 1742 Raja Paku Buwono II Yang merupakan Raja Kartasura Meminta perlindungan kepada pesantren Tegal Sari Karena di kerajaan Kartasura Terjadi pemberontakan sangat hebat Yang dipimpin oleh Raden Garendi Susunan kuning dengan pasukan Tionghoanya Raja Paku Buwono II kemudian tinggal di pesantren Tegal Sari Sekaligus menjadi sandri Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Dengan tirakat dan doa yang dibimbing oleh Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Maka pemberontakan di kerajaan Kartasura dapat dipadamkan Sebagai imbalannya Desa Tegal Sari ditetapkan sebagai desa perdikan Desa perdikan artinya Desa yang dibebaskan dari segala macam upeti Pajak dan kerja untuk pusat Selain desa Tegal Sari dijadikan desa perdikan Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Diambil sebagai anak menantu Paku Buwono II Di antara murid Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari adalah Kiai Haji Abdul Manan Seorang Kiai hebat Orang Indonesia pertama yang belajar di Mekah Seorang Kiai sakti Pendiri pondok pesantren Tramas Pacitan Selain Kiai Haji Abdul Manan Murid Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari adalah Kiai Haji Abdul Hamid Yang masyur disebut Pangeran Diponegoro Seorang pahlawan yang sangat terkenal dengan perang Diponegoro selama 5 tahun Yaitu mulai tahun 1825 sampai dengan 1830 Setelah wafatnya Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari Pesantren Tegal Sari dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Yahya Kemudian dipegang oleh Kiai Bagus Hasan Besari II Pada masa kepemimpinan Kiai Hasan Anom inilah Pesantren Tegal Sari mengalami kemunduran yang berikutnya hanya tinggal nama dan kenangan Lalu bagaimana Pesantren di Desa Gontor Yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin Atas perintah suci dari Kiai Khalifah Pimpinan Pesantren Tegal Sari tersebut Pesantren di Gontor Yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin Terus mengalami kemajuan Setelah Kiai Sulaiman Jamaluddin wafat Pesantren Gontor dipimpin oleh Kiai Haji Arham Anom Besari Pada masa inilah Pesantren Gontor mengalami masa jaya Banyak sekali santri yang datang dari luar daerah Ponorogo Untuk belajar di Pesantren Gontor ini Di antaranya adalah Haji Omar Saeed Cokro Aminoto Kita tahu bahwa Cokro Aminoto adalah guru sejati insinyur Haji Soekarno Presiden RI pertama Selain Cokro Aminoto Murid lainnya adalah Raden Ronggo Warsito Bujangga sangat masyur Kiai Arham Anom Besari memiliki lima orang putra Yaitu Raden Anompuro Raden Nganten Alimatun Anompuro Raden Nganten Suratin Imam Anom Raden Santoso Anom Besari Dan Raden Nganten Sademi Alimpuro Setelah Kiai Arham Anom Besari mulai lemah dimakan usia Harapan besarnya untuk dapat memimpin Pesantren Gontor Setelah beliau adalah kepada Raden Anom Besari Karena Raden Anompuro ini terkenal sangat cerdas Tegas berwibawa dan menguasai hukum-hukum Namun ternyata Raden Anompuro ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Kiai Arham Anom Besari sebagai penurut suci pesantren Gontor Raden Anompuro mau diangkat menjadi pegawai Dan menjadi ketua peradilan agama di kota Ponorogo Yang kemudian tinggal di Ponorogo Dari cerita yang sangat pahit inilah kemudian Gontor mengajarkan kepada para santrinya Agar berwira swasta Gontor tidak mengajarkan para santrinya untuk menjadi pegawai Harapan berikutnya hanya kepada Raden Santoso Anom Besari Raden Santoso Anom Besari setelah dewasa menikah dengan Nyai Sudarmi Yang merupakan putri dari Kanjeng Bupati Suradiningratan Madiun Yang terkenal dengan sebutan Kiai Ilyas dari Sewulan Madiun Hal ini pernah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya Bahwa Nyai Nafikoh yang merupakan istri dari Kiai Haji Hasim Asyari juga Putri dari Kiai Ilyas dari Sewulan Madiun ini Kiai Raden Santoso Anom Besari ini secara kemampuan berbeda dengan pendahulunya Memiliki watak jarang bicara kecuali hal-hal penting saja Sangat penyabar, banyak berdikir, wirid, istighostah Sering ibadah di masjid dan tidak cakep atau tidak menguasai ilmu manajemen pesantren Bahkan urusan penggarapan sawah pun dikelola oleh istrinya Nyai Sudarmi Yang terkenal cekatan dan sangat aktif di masyarakat Pada masa kepemimpinan Raden Santoso Anom Besari ini Pondok gontor yang telah dirintis oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin sangat mundur Kegiatan keagamaan hampir mati Kemusyrikan Merajalela Praktek-praktek kurafat kembali membara Kiai Raden Santoso Anom Besari Dalam keadaan yang demikian masih tetap istikomah dengan santri yang hampir habis Selanjutnya cerita tentang kemegahan pesantren gontor Yang diririkan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin hanya tinggal kenangan Dari sejarah pahit inilah Pondok modern Darussalam gontor kemudian Mengajarkan kepada santrinya Bahwa kepemimpinan Manajemen Pergerakan dan kaderisasi sangat amat penting Agar sebuah lembaga Atau pesantren bisa maju dan terus eksis Pengalaman pahit yang pernah dialami gontor ini Mengajarkan kepada para santri gontor Bahwa sehebat apapun Zikir, wirid, dan istighotah Jika tidak menguasai ilmu kepemimpinan Manajemen Pergerakan dan kaderisasi Pasti sebuah lembaga akan surut Atau mundur bahkan bisa punah Ketika wafat Kiai Raden Santoso Anom Besari Meninggalkan tujuh putra putri Di antaranya yang sangat terkenal Yang kelak mendirikan Pondok modern Darussalam gontor Atau gontor baru Tahun 1926 adalah Kiai Rahmat Soekarto Kiai Haji Ahmad Sahal Kiai Haji Zainuddin Fanani Dan Kiai Haji Imam Zarkashi Dari perjalanan sejarah Tegal Sari dan gontor Pendiri Pondok modern Darussalam gontor adalah Keturunan Sunan Ampel atau Raden Rahmat Dan Sunan Gunung Jati Atau Syarif Hidayatullah Yang jika diruntut silsilahnya ke atas Nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW Namun gontor mengajarkan bahwa Kemuliaan manusia di hadapan Allah itu tergantung Seberapa susah payahnya perjuangan Dan seberapa besar pengorbanan Yang telah dikeluarkan baik harta Pikiran dan jiwanya Kemuliaan bukan karena keturunan Demikian penjelasan ini disampaikan Untuk penjelasan tentang gontor baru atau gontor modern Yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal Kiai Haji Zainuddin Fanani Dan Kiai Haji Imam Zarkashi Mulai pada tahun 1926 Akan dijelaskan pada video tentang gontor bagian 2 Akan dijelaskan pada video tentang gontor bagian 3